Gorilla adalah jenis primata terbesar dan terkuat. Hewan ini banyak dikagumi karena kekuatannya. Para ilmuwan bahkan mengatakan bahwa gorilla jantan memiliki kekuatan 20 kali manusia dewasa. Sebagai primata, gorilla memiliki penampilan yang bisa sangat mengintimidasi. Terutama ketika mereka membuka mulutnya di mana mereka memiliki gigi taring yang cukup panjang. Dengan kekuatan dan gigi taring yang dimilikinya, sebagian orang bahkan meyakini bahwa gorilla bisa mengalahkan sinya. Beberapa artikel juga mengatakan bahwa gorilla memiliki tenaga 10 kali lebih kuat dari sinya. Itu terdengar sangat mengejutkan karena sinya adalah salah satu kucing terbesar dan terkuat. Lalu apakah hal itu memang benar dan sinya akan kalah dalam pertarungan melawan gorilla? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Ukuran dan berat badan Di sini kita akan mengambil ukuran terbesar dari kedua hewan ini, yaitu sinya jantan melawan gorilla punggung perak jantan. Singa jantan dalam kondisi terbaik atau di usia kejayaannya, bisa memiliki bobot di atas 200 kg dengan masa otot yang tinggi. Sementara gorilla, hewan ini adalah kera raksasa yang juga memiliki tubuh penuh otot dengan bobot bisa sampai 160 kg. Baik singa ataupun gorilla, meskipun mereka dua jenis hewan yang berbeda, namun mereka sama-sama memiliki dua senjata utama. Singa tentu saja memiliki gigi, taring untuk membunuh dan cakar sebagai senjata kedua mereka yang juga sangat aktif ketika bertarung. Sama halnya seperti singa, gorilla juga memiliki gigi taring. Gigitannya bahkan diklaim lebih kuat dari singa dan termasuk ke dalam 10 besar hewan dengan gigitan terkuat. Namun senjata kedua gorilla bukanlah cakar, melainkan tangan kekar dan berotot. Keterampilan Gorilla memiliki keterampilan yang luar biasa. Dengan tubuhnya yang besar dan berat, dia masih bisa berayun dari pohon ke pohon dengan cukup lincah. Hal ini menunjukkan bahwa lengannya yang berotot memang sejalan dengan kekuatannya. Sementara singa tidak ada keterampilan khusus yang dibilikinya. Satu-satunya yang menonjol dari singa adalah kemampuan bekerjasama dan hidup berkelompok. Yang mana gaya hidup ini tidak ditemukan pada kucing manapun. Ketahanan Stamina Banyak yang mengatakan bahwa singa memiliki stamina yang pendek. Hal ini karena mereka adalah predator penyergap dan bukan hewan yang akan mengejar mangsanya dari jarak jauh. Namun sepertinya itu tidak sepenuhnya benar karena singa jantan di alam liar sering terlihat bertarung dengan durasi yang cukup lama. Sementara gorila tidak ada informasi yang pasti apakah mereka memiliki stamina yang kuat atau lemah. Namun jika kita melihat sumber makanan dan gaya hidup mereka seharusnya gorila adalah hewan yang memiliki stamina yang kuat. Jadi mari kita berasumsi bahwa singa dan gorila memiliki stamina yang sama-sama kuat. Sekarang mari kita analisis siapakah yang akan menang dalam pertarungan. Pertarungan di alam liar Pertarungan di alam liar tidak akan terjadi secara alami karena dua hewan ini hidup di habitat yang berbeda. Namun jika gorila tinggal di habitat singa, gorila tidak akan ada kesempatan menang karena dia akan dikroyok. Namun jika pertarungan terjadi satu lawan satu antara singa jantan versus gorila. Dalam hal kekuatan fisik tidak dilakukan lagi bahwa gorila sangat kuat. Dalam hal kekuatan gigitan, gorila juga unggul dari singa. Namun dibalik semua keunggulan itu, singa jantan masih berukuran lebih besar. Dan ada satu kelemahan besar dari gorila yaitu fakta bahwa gorila bukanlah hawan predator. Mereka tidak memiliki insting membunuh seperti yang dimiliki singa. Meskipun gorila sangat menyeramkan, tapi mereka hewan yang cinta damai. Mereka jarang sekali bertarung apalagi membunuh hewan lain. Sementara bagi singa, membunuh dan bertarung adalah sesuatu yang tidak asing. Sehingga meskipun gorila diklaim memiliki tenaga yang lebih kuat, itu masih tidak sebanding dengan singa. Singa memiliki insting membunuh dan tahu bagaimana mengakhiri hidup lawannya. Sementara gorila dengan segala kekuatannya, kemungkinan akan kebingungan dan tidak akan mengetahui cara membunuh lawan yang efektif. Selain itu beberapa artikel juga mengatakan bahwa macan tutul yang jauh lebih lemah dari singa adalah pemangsa alami bagi gorila di alam liar. Dan jika macan tutul bisa membunuh gorila, tentu saja singa juga akan bisa melakukannya dengan lebih mudah. Jadi meskipun banyak orang sering membandingkan gorila melawan singa. Namun sebenarnya itu adalah hal yang sangat jauh dari kata seimbang.